Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat petani dimanapun teman-teman berada Semoga sehat selalu dan lancar riskinya Amin Oke sobat disini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua Bagaimana cara mencegah daun karet rontok dua kali teman-teman Nah namun sebelum video ini berlanjut Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua Mengapa alasan saya buat video itu tidak terlalu panjang ya teman-teman Nah jadi kemarin itu banyak banget yang komentar Mas itu kok videonya pendek sampai 5 menit Cuma 3 menit, 4 menit yang jelas Cuma pendek Nah jadi begini teman-teman Saya buat video pendek itu Karena biar teman-teman semua tidak bosan Dan saya menjelaskannya tidak berulang-ulang teman-teman Nah nanti kalau saya menjelaskan terlalu banyak berulang-ulang Pasti teman-teman akan bosan Dan teman-teman belum tentu paham Makanya saya langsung saja menjelaskan Saya ambil poinnya-poinnya saja teman-teman Agar teman-teman semua paham Dan teman-teman tidak terlalu banyak menghabiskan kuota internet Nah jadi langsung saja teman-teman Bagaimana cara mencegah daun karet rontok dua kali itu Nah biasanya daun karet itu terjadi rontok itu berkali-kali Kalau di musim kemarau teman-teman Nah itu terjadi karena tidak stabilnya tanah Karena daun karet itu Dia mengambil makanan Ibaratnya ya teman-teman Dia mengambil makanannya dari pohon karet Kalau pohon karetnya itu Dia tidak memiliki air dari tanah Nah daun karetnya ini dia mau makan apa teman-teman Sehingga dia mengalami kerontokan Nah maka dari itu Cara mencegah daun karet rontok dua kali itu Sangat mudah sebetulnya teman-teman Contohnya seperti ini teman-teman Misalnya musim kemarau Pasti daun karet akan mengalami kerontokan teman-teman Nah disaat kerontokan itulah Pasti teman-teman menyadapnya dengan cara rutin juga Nah sebetulnya teman-teman Menyadap karet disaat rontok itu Jangan terlalu rutin Dan kemudian Biasanya teman-teman itu Tidak memikirkan kesehatan daun karet itu teman-teman Teman-teman selalu yang dipikirkan itu Getah Nah jadi begini teman-teman Pohon karet juga harus dipikirkan Jangan hanya memikirkan getahnya saja teman-teman Nah kemudian Biasanya teman-teman disaat Kemarau ataupun daun rontok Biasanya getahnya itu sedikit Nah disaat getah sedikit itu Biasanya teman-teman Mempunyai inisiatif Pemikiran untuk mengobat Nah jadi ini teman-teman Perlu teman-teman garis bawahi Disaat musim daun rontok Teman-teman jangan lakukan Ngobat Atau mempoles karet Nah jadi begini teman-teman Disaat daun karet rontok Jika teman-teman mengobat pohon karet itu Maka pohon karet itu akan semakin gersang teman-teman Sudah dia tidak memiliki kandungan air dari tanah Atau dia tidak memiliki makanan dari tanah Dan daunnya pun sedang gugur Teman-teman obat Getahnya pasti keluar teman-teman Tapi ingat teman-teman Pohon karet bisa mengalami stres Karena apa? Karena belum stabilnya Pohon karet dan daun Teman-teman sudah Hancurkan dia dengan obat Ini langsung saja hancurkan Namanya Berarti teman-teman tidak sayang sama pohon karetnya Nah jadi begini teman-teman Cara perawatan yang benar Agar daun karet tidak rontok dua kali itu Ketika daun karet itu rontok Teman-teman jangan menyadapnya dengan cara rutin Contohnya seperti ini Biasanya teman-teman nyadapnya setiap hari Silahkan teman-teman sadap dua hari sekali Sehari nyadap sehari enggak Sehari nyadap sehari enggak Nah jadi seperti itu teman-teman Kemudian cara perawatan batangnya atau pohonnya Silahkan teman-teman pupuk pohonnya Jangan diobat Tapi pupuklah pohon karet itu Nah jadi di saat daun itu rontok Kalau teman-teman pupuk Maka daun karet itu akan cepat semi kembali teman-teman Nah untuk pupuknya adalah pupuk orea Atau primatan Nah jadi dua pupuk itu ya teman-teman Sebetulnya pohon karet itu tidak bisa terlepas dari dua pupuk itu teman-teman Karena pupuk urea itu sangat cocok untuk pohon karet Apalagi primatan Nah jadi teman-teman setelah daun karetnya itu mulai tua kembali Atau sudah normal ya teman-teman Seperti yang di belakang saya itu Nah silahkan teman-teman sadap dengan cara rutin kembali Karena dia sudah normal ya teman-teman Nah itu daun karetnya itu sudah normal Sudah kelihatan dari sini daun karetnya sudah mulai menua ya teman-teman Dan sudah mulai rimbun Ini saya membuat video ini sekitaran jam 10 ya teman-teman Nah jadi saya membuat video ini jam 10 Ini masih teduh banget teman-teman Karena daun karetnya sudah mulai rapat Oke teman-teman jadi begitulah penjelasan dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di share teman-teman Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah Pasti saya respon Salam petani dari Sumsel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton